Hai teman-teman YouTube, welcome to my YouTube channel with me, Yesy. Sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membuat cemilan keluarga, tahu bulat goreng. Selain bahannya mudah didapat, mudah dibuat, dan harganya terjangkau, cocok banget untuk cemilan keluarga, makanan anak kos, dan juga ide jualan. Jadi, mau tunggu apa lagi? Yes, masak yuk! Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya teman-teman. Ada 3 kotak tahu biasa, lalu ada ayam cincang yang sudah matang. Ini opsional ya teman-teman, kalian bisa tambahkan, bisa juga enggak, jadi tergantung selera. Kemudian ada 4 siung bawang putih, juga ada 4 siung bawang merah, penyedap rasa secukupnya, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan gula. Enggak ketinggalan ada daun bawang. Next, kita hancurkan tahunya ya teman-teman. Sebelum itu kalian harus pastikan nih, kalau tahunya udah kalian tiriskan sebelumnya, supaya dia enggak terlalu basah. Dan disini aku pakai ulekan ya, tapi kalau teman-teman mau pakai tangan juga bisa kok. Nah, kalau kira-kira udah cukup hancur kayak gini teman-teman, kalian pindahin ke wadah yang lain, dan kita akan siap-siap ke step berikutnya. Untuk bumbunya juga mudah banget, ada 4 siung bawang putih dan bawang merah yang tadi, kemudian dihaluskan, jangan lupa tambahkan garam, gula, merica bubuk, dan bumbu penyedap. Kemudian semuanya diulek jadi satu sampai halus ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, untuk terakhir daun bawang dipotong kecil-kecil, lalu dicampurkan semua ya teman-teman ke tahu dan bumbu yang tadi, kemudian diaduk sampai merata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, di sini kalian juga bisa cobain dikit apa rasanya udah pas, kalau kurang asin atau kurang manis, kalian bisa tambahkan bumbunya lagi ya teman-teman. Next, ini adalah bagian yang paling aku suka banget nih, tahu yang tadi udah dihancurkan dan dicampur bumbu dibentuk bulat-bulat ya teman-teman. Tidak perlu keras-keras, juga jangan terlalu ditekan, yang penting bisa bentuk rapi dan bulat. Untuk ukurannya sendiri bebas, kalian bisa bikin lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan selera kalian. Dan sambil menungguin kalian bulat-bulatin tahunya, kalian bisa panaskan dulu minyak ya teman-teman. Penting banget minyaknya harus banyak, supaya tahu bulatnya nanti bener-bener berendam dalam minyak. Juga minyaknya harus dalam kondisi panas, oke? Juga minyaknya harus dalam kondisi panas, ya teman-teman. 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 Kalau warnanya udah golden brown, cantik kayak gini, kalian bisa angkat dan tiriskan dulu ya teman-teman. And ta-da! Tahu bulat gorengnya udah jadi! Juga minyaknya harus dalam kondisi panas, ya teman-teman. hai oke teman-teman ini tahu bulatnya udah jadi teksturnya garing di luar dan lembut di dalam beberapa tips buat teman-teman yang mau masak si tahu goreng bulat ini di rumah yang pertama minyaknya harus banyak yang kedua minyaknya harus ditunggu sampai benar-benar panas dan yang ketiga waktu kalian goreng nggak boleh langsung geradakan semua dimasukin tapi harus step by step supaya panas apinya tuh tetap sama gitu teman-teman dan si tahu goreng bulat ini enak banget dicocol sama si saus sambal sama saus tomat dan cocok banget dimakan pakai nasi oke sekian video kali ini buat teman-teman semua yang juga ikutan masak jangan lupa tag aku di Instagram aku at vyesi dan I'll see you on my next video sehat selalu and bye bye